Hai semua, nama saya Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas bolehkah berolahraga pada saat hate hanya di Squad Health Channel. Apa sih menstruasi? Jadi menstruasi ataupun hate merupakan proses yang normal dialami oleh wanita yang merupakan hasil dari peluruhan lapisan dinding rahim yang biasanya siklusnya berlangsung sekitar 28 hari kira-kira. Mungkin kamu bertanya-tanya, boleh gak sih kita olahraga pada saat menstruasi? Jawabannya, ya boleh dong. Kenapa? Karena berkeringat ataupun berolahraga pada saat menstruasi merupakan hal yang normal dan hal yang wajar dan justru dianjurkan untuk mengurangi rasa nyeri dari hate kamu itu sendiri. Jadi, kalau kamu berolahraga, kamu akan meningkatkan produksi dari hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini merupakan hormon yang bikin kamu happy dan merupakan painkiller alami, jadi dapat mengurangi rasa kram dari menstruasi. Dan berolahraga juga dapat mengurangi dari pelepasan prostaglandin. Nah, prostaglandin itu berfungsi untuk kontraksi otot. Nah, dengan berolahraga, kamu dapat merelaksasikan otot kamu. Namun, untuk kamu para wanita yang mengalami pusing ataupun kram yang berlebihan pada saat menstruasi, kamu harus pintar-pintar untuk memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kamu sendiri. Jadi, latihan apa saja sih yang dapat kamu lakukan pada saat menstruasi? Yang pertama, itu dengan stretching otot perut dan otot punggung. Yang kedua, kamu dapat melakukan yoga pose seperti cat pose, fish pose, cobra pose. Dan kemudian, kamu juga dapat melakukan aerobic exercise. Kemudian, setelah itu, kamu dapat melakukan jalan-jalan ringan ataupun berlari jogging ringan. Jadi, sebaiknya kamu harus melakukan olahraga yang aman pada saat menstruasi. Jangan lakukan olahraga yang ekstrim seperti shoulder stand ataupun headstand untuk mengurangi resiko cedera. Selain pada saat menstruasi, olahraga juga berguna untuk mengurangi gijala dari PMS seperti pusing ataupun cemas. Namun, jika kamu tidak kuat berolahraga, ya jangan dipaksakan. Riset mengatakan bahwa aerobic itu bagus untuk mengurangi gijala PMS seperti cemas ataupun pusing. Nah, untuk melakukan aerobic sendiri di rumah, jangan lupa untuk tonton video di Squad Fitness. Latihan yang menaikkan detak jantungmu seperti jalan cepat, lari, berenang, maupun bersepeda dapat meningkatkan hormon endorfin sehingga kram kamu dapat berkurang. Selain itu, yoga juga berguna untuk stretching otot perut kamu dan menghilangkan stres. Nah, untuk mengetahui bagaimana berolahraga saat head menurut personal trainer, jangan lupa untuk nonton Squad Fitness. Nah, itu dia penjelasan. Bolehkah kita berolahraga pada saat head? Jika kamu ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe di Squad Health Channel. Dan jangan lupa untuk menonton video berikutnya mengenai mengapa sih kita mendengkur. See you guys on the next video. Halo, untuk kamu yang tertarik dan juga penasaran mengapa sih kita mendengkur, jangan lupa untuk tonton link di bawah ini.